Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi hari ini aku mau share rutinitas aku untuk promosi tiktok affiliate Jadi sebenernya sih ini udah sering banget aku buat Tapi barangkali ada pemula yang belum bisa menautkan keranjang kuning Atau belum bisa cari produk dan lain-lain Aku bakalan share aja langsung kan lumayan ya Sekalian aku share link, sekalian aku kasih tutorial Sorry maksudnya sekalian aku promosiin tiktok affiliate Jadi sekalian aku tutorial juga Nah oke pertama aku mau cari dulu videonya Video untuk promosi tiktok ya Biasanya aku download video cina guys Karena pertama aku gak punya sampel untuk promosi tiktok affiliate Terus yang kedua supaya lebih mudah aja gitu untuk promosinya gitu Makanya aku selalu pake video cina Aku biasanya download di pinterest Buat temen-temen yang nanya kak aman gak sih gitu kan download di pinterest gitu Jadi guys aku itu download di pinterest tuh bukan download di kreator indonesia gitu Maksudnya kayak bukan video yang dibuat oleh konten kreator indonesia langsung gitu Jadi memang aku tuh download videonya memang dari orang-orang luar gitu ya kan Jadi tuh kayak apa ya Memang tidak download dari orang indonesia gitu Jadi kalau ditanya aman selama ini sih aku aman-aman aja gitu Oke kita bakalan langsung aja cari produknya Disini ada tombol search Biasanya aku langsung aja klik video peralatan dapur Nah contohnya ini nih Ini video kayak buat tempat makan gitu loh Ini tuh dari gadget hub Jadi tuh kalian bisa apa namanya Bisa cari-cari aja sih sebenernya Konten-konten yang kayak video-video cina Kemudian kayak apa ya Video-video yang memang bukan dibuat oleh konten kreator indonesia Terus aku tuh pengen sama skin ini guys Nah ini adalah kayak mesin jahit gitu Cuman kayak strapless ya kan ya Jadi tuh supaya lebih simple gitu Kita langsung aja disini ada titik tiga Kita salin tautan Nah pertama kita download dulu videonya Jadi videonya itu gak bisa di download disini langsung guys Jadi kita harus back dulu dan harus masuk dulu ke chrome Nah disini baru deh kalian Tulis aja download video Pinterest Nanti bakalan muncul nih Yang pertama kali muncul yang ada Warna kuningnya E huruf E Kita klik aja Downloadnya mudah banget guys Ini tuh kan tadi aku udah salin tautannya ya Disini klik aja tempel kemudian download Dan tunggu beberapa saat Nanti bakalan muncul bentuk video gitu Nah ini udah muncul Kita play Dan kenapa sih aku biasanya download di Pinterest Produk-produk video Cina gitu Karena kualitasnya tuh bagus banget guys Jadi gak pecah kemudian Gak burem gitu Pokoknya layak untuk di share gitu guys Disini ada titik tiga Langsung aja download Kita tunggu beberapa saat Karena lagi download Nah Kita buka file hasil downloadnya Nah ini dia Oke udah Kita back dulu Dan kita langsung aja masuk ke tiktok Kemudian setelah itu Aku biasanya langsung masuk dulu ke profil Terus tambahin aja Kemudian unggah Dan masukin videonya Karena di videonya itu ada pembawa suara asli Makanya aku bakalan tambahin suara untuk Apa namanya Untuk video aku sendiri Tapi kita harus kecilin dulu Suara aslinya Penambah suaranya digedein Oke udah Tinggal klik berikutnya Kalian tinggal pilih sampul Sampul tuh kayak buat Nulis judulnya gitu loh Aku biasanya pake sampul yang putih Oke sudah Simpan Jangan lupa Kasih deskripsi Atau kasih caption Kemudian setelah kasih caption Dan jangan lupa kasih tagar Karena tagar itu Lumayan penting juga Oke sudah Kemudian baru deh Tambah tautan Tambah lebih banyak produk Pilih afiliasi Alat jahit Nah ini dia nih Alat jahit mini Kita tambah Oke Tambah lagi Karena aku memang biasanya Masukin keranjang kuning tuh Lebih dari satu Kita filter dulu ya Supaya kita pilih Produknya yang terlaris Nah ini juga boleh Oh sorry ini Pelekat plastik mini Bukan alat jahit mini Kita ubah lagi filternya Nah ini udah muncul Kita tambah Kita tambah lagi Karena disini yang terjualnya Cuma 30 Sedikit ya Maksudnya kayak Gak terlalu banyak Aku mau tambahin Alat jahit yang lain Kita tambah satu lagi ya Supaya ada Ada empat Ada empat pilihan Yang ini aja deh Nah oke Disini udah lengkap Sampul udah Deskripsi udah Tagar juga sudah Tautan juga sudah Kita posting guys Kita tunggu Nah Ini udah Kita akan masuk ke profile Nah ini ya Dan disini kalian bisa lihat Produknya itu ada Empat keranjang kuning Kita klik aja Nah aku masukin Empat produk Dengan harga yang berbeda-beda Dan bentuk juga yang berbeda Karena aku memang selalu Menambahkan Produk yang berbeda jenis gitu Tapi maksudnya Masih fungsi yang sama Ini alat jahitnya Masih sama Cuman harganya beda Kemudian ada bentuk yang berbeda juga Supaya orang tuh ada pilihan Kalau misalkan Klik keranjang kuning kalian Nah itu dia Udah ya Untuk produk Yang aku share hari ini Aku biasanya Kebanyakan tuh Produk Peralatan rumah tangga guys Kalian bisa lihat sendiri Disini kebanyakan Peralatan Produk rumah tangga Buat temen-temen Yang pengen tau tiktok aku Follow aja ya Racun berang murah Dan buat temen-temen juga Yang sering FLKS Bisa juga follow Ini aku Tiktok aku Atau komen Karena biasanya Aku juga menerapkan FLKS guys Oke temen-temen Itu dia video yang aku share Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye bye